selamat menikmati sudah dibangun nah ini kita akan jalan-jalan disini lokasinya ini 1 hektare cukup luas dan kita mempersiapkan bagaimana masjid ini bukan hanya sekedar menjadi tempat sholat tapi bisa menjadi pusat kegiatan umat, nah disini jalan masuknya bisa dilihat nah ini adalah jalan masuk dari masjid Tafis Ashabul Quran, lokasinya dekat dengan Areka Waterpark ini row jalannya 10 meter, jadi nanti jamaah cukup nyaman masuk ke masjid ini 10 meter lalu di bagian atas ini ada parkir atas ini sedang dilakukan perataan tanah dan nanti jamaah bisa membawa keluarganya kesini jadi disana itu sedang dipersiapkan namanya Taman Hijaiyah kenapa dinamakan Taman Hijaiyah karena disini akan hadir huruf-huruf Hijaiyah ukuran raksasa ada disana bisa dilihat Taman Hijaiyah lalu kita akan jalan-jalan ke bawah nah ini adalah bangunan utama masjid disini dua lantai dua lantai dan kita nanti membangun konsep masjid yang menarik untuk anak-anak bentuknya ada ornamen legonya dan full color bagaimana nanti anak-anak bisa nyaman berada di masjid ini kita lanjut masjid tahfiz ashabul quran adalah masjid yang kita kembangkan dengan konsep delapan ramah kenapa dinamakan delapan ramah yang pertama masjid ini hadir ramah anak ramah anak disini bukan sekedar slogan tapi bagaimana ramah anak ini kita hadirkan mulai dari arsitekturnya fasilitasnya programnya bisa membuat anak betah berlama-lama di masjid dan dia cinta dengan masjid jadi nanti disini akan hadir banyak taman bermain disebelah sana itu cukup luas untuk anak-anak bisa menumpahkan semangat bermainnya anak-anak suka bergerak jadi nanti mereka kita hadirkan area yang cukup luas mereka untuk berada di masjid setelah ramah anak masjid ini juga hadir ramah bayi nanti hadir toilet bayi ada ruang ganti popo ada ruang untuk istirahat ibu menyusui sehingga nanti bayi dan ibunya bisa nyaman berada di masjid ini yang ketiga masjid yang ramah akil balik akil balik artinya masjid ini berusaha membuat para remaja pemuda bisa tetap semangat datang ke masjid jadi nanti ada banyak program yang kita hadirkan fasilitas juga ada perpustakaan ada area terbuka untuk mereka duduk berdiskusi ada area skateboard untuk mereka berolahraga sehingga nanti para pemuda bisa semangat untuk hadir di masjid ini berlama-lama di masjid yang keempat adalah masjid yang ramah muslimah kita akan lihat bagaimana konsep ramah muslimah kita lihat ke bawah nah ini adalah area basement masjid jadi masjid ini sebenarnya tiga lantai jadi satu lantainya ada di bawah tanah yang kita fungsikan untuk ruangan wudhu ada ruangan istirahat juga ada kantin kita akan lihat Assalamualaikum Pak izin melaporkan dulu Pak ya nah ini jadi sahabat semua ini area basement cukup besar disini ini adalah ruangan musafir khusus akhwat jadi bagi para muslimah yang sedang dalam perjalanan atau membawa bayinya nanti disini ada ruangan istirahatnya mereka bisa baring menyusui bayinya disini area nya lalu disebelahnya nanti ada kantin dan kalau kita masuk lagi ke dalam nah ini nanti di dinding dan disebelahnya ini adalah area toilet atau dan tempat wudhu akhwat nah yang menarik disini adalah kita mempersiapkan bagaimana tempat wudhu akhwat ini dari sini itu langsung terhubung ke area sholat akhwat di lantai utama sehingga nanti jamaah muslimah ketika mereka sudah berwudhu mereka bisa langsung naik dan langsung tiba di ruang sholat muslimah tanpa melalui area ikhwan laki-laki jadi ternyata di sebagian masjid para muslimah mengalami kesulitan karena mereka harus pakai kaos kaki dulu karena ketika berwudhu mereka keluar ternyata area nya terbuka ada banyak laki-laki sehingga ini cukup merepotkan sehingga di sini kita ingin bagaimana muslimah jamaah yang datang bisa nyaman mereka berada di sini bersama bayinya bersama anak-anaknya dan di sini adalah area toilet yang kita persiapkan cukup besar sehingga nanti jamaah bisa nyaman berada di toilet juga ada toilet khusus untuk difabel pengguna kursi roda di sebelah ujung nanti di sini ada wastafel untuk cuci tangan dan cermin lalu di sini ada tempat uduk ada yang melingkar dan ada yang di pinggir lalu yang menarik juga di sini nanti setelah didinding nah ini setelah didinding nanti akan dijadikan sebagai area tempat uduk anak nah ini yang menariknya jadi tempat uduk di sini nanti akan hadir warna-warni cerah meriah dan tempatnya lebih rendah sehingga mudah digapai anak juga nanti ada satu LCD kecil yang kita tempatkan di sini yang akan memutar berulang-ulang tata cara berwuduk sehingga anak-anak bisa melihat dan mereka bisa belajar tata cara berwuduk yang berbenar nah nanti di sini juga ada pintu dari ruang muslimah tadi ruang istirahat muslimah ada pintu yang langsung terhubung ke sini sehingga mereka bisa ke toilet atau berwuduk atau langsung naik ke atas dengan nyaman nah di sini ini adalah area tunggu jadi nanti di sini bagi jamaah yang baru datang mereka bisa istirahat sejenak melepas lelahnya di sini nanti ada sofa lalu ada LCD besar yang kita pasang di sini untuk menampilkan program-program kegiatan yang ada di masjid sehingga nanti muslimah mereka bisa melepas kaos kaki dengan nyaman tidak di area basah di sini lalu membetulkan jilbabnya bisa di sini istirahat nah di sini kita sediakan sofa yang nyaman mirip seperti di mal-mal kalau kita lihat di Jakarta itu ada satu masjid yang cukup nyaman mereka menyediakan tempat yang space untuk para jamaah istirahat dulu dia bisa duduk dulu nah nanti baru masuk ke area tempat wuduk setelah wuduk mereka langsung naik ke ruangan utama masjid nah di sini ada lubang ini adalah posisi lift jadi nanti kita menyediakan lift ada lift untuk jamaah akhwat dan ada lift di sebelah sana untuk jamaah ikhwan nah lift ini nanti langsung naik ke lantai 1 dan lantai 2 sehingga bisa nyaman untuk jamaah yang menggunakan kursi roda lalu kita lanjut ke sebelah sini nah ini adalah batas dari area wuduk jamaah muslimah atau jamaah akhwat kesana itu adalah area akhwat dan kesini adalah area ikhwan bentuknya hampir sama nanti ruang istirahat ada disini untuk jamaah ikhwan jadi para musafir yang datang dari jauh sedang melakukan perjalanan nanti bisa beristirahat kita sediakan tempat tidur ada teh ada kopi mereka bisa beristirahat di masjid dan tidak akan ada pernah tulisan di masjid ini dilarang tidur di masjid jadi bagaimana setiap orang bisa datang ke masjid ini dengan nyaman sehingga bisa merasakan kemanfaatan dari kehadiran masjid jadi nanti nah ini pintu masuk basement itu nanti akan dibuat landai sehingga pengguna kursi roda bisa mendorong kursi roda dari bawah untuk naik ke atas dan disini nanti ada air mancur kecil mereka akan berpisah disini yang ikhwan ke kiri yang akhwan ke kanan lalu nah ini masih sama bentuknya jadi ada tangga nanti tangga di sudut sana yang langsung terhubung ke area sholat ikhwan dan juga ada lift yang kita tempatkan disini juga ini adalah tempat wuduk untuk jama'a ikhwan posisinya hampir sama ada tempat wuduk anak di sebelah sana juga ini adalah posisi toilet untuk jama'ah juga ada area untuk pengguna kursi roda toilet defable nah ini dia bagian basement dari masjid tafiz ashabul quran jadi bagaimana kita mempersiapkan masjid ini dari awal bisa membuat jama'ah betah berlama-lama di masjid lalu disana sahabat semua itu adalah huruf-huruf hijaiyah raksasa yang sudah kita persiapkan saat ini baru selesai berapa itu 8 huruf 7 huruf baru selesai 7 huruf nanti kita akan lanjutkan sehingga nanti seluruh huruf hijaiyah ada disana warna-warni ukuran raksasa sehingga anak-anak bersama keluarganya nanti bisa duduk sebelum sholat atau selepas sholat mereka menikmati suasana masjid sambil mengenal huruf-huruf hijaiyah jadi nanti di setiap huruf hijaiyah itu ada papannya untuk memperkenalkan makhrod dan sifat huruf tersebut sehingga mereka bisa mengenal huruf tersebut dengan lebih detail nah ini dari sisi bawah jadi tadi masjid ini akan hadir 8 ramah tadi kita sudah membahas tentang masjid yang ramah muslimah selanjutnya masjid ini juga hadir ramah difabel tadi ada ram untuk mendorong kursi roda juga ada lift untuk membantu jamah yang kesulitan menggunakan tangga dan keempat tadi masjid yang ramah muslimah kelima ramah difabel dan yang keenam adalah masjid yang ramah musafir nah bagaimana para musafir yang datang yang datang ke sini nanti mereka bisa nyaman berada di sini mereka bisa menikmati suasana masjid beristirahat untuk kemudian nanti melanjutkan perjalanannya dan yang ketujuh adalah masjid yang ramah jamaah jadi tadi kita berusaha menghadirkan fasilitas di sini tempat parkirnya nah itu di sudut sana itu area parkir yang cukup luas sehingga nanti jamah tidak kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya mereka datang langsung turun ke bawah nanti kalau ada keluarganya bisa turun di sini dulu anak-anaknya ibunya bisa turun mereka bisa naik duluan dan ayahnya bisa parkir mobilnya kendaraannya di sana jadi masjid yang berusaha membuat jamaah betah berlama-lama di masjid kita lihat bagaimana orang-orang kalau menghadirkan hotel ya kan kita datang ke hotel mereka bisa sangat totalitas menghadirkan fasilitas pelayanan disambut dengan ramah maka kita ingin bagaimana masjid bisa juga menghadirkan keramahan itu untuk para jamaah yang datang jamaah disambut diarahkan dilayani sehingga jamaah betah berlama-lama di masjid dan ingin selalu kembali ke masjid dan yang terakhir yang ke delapan adalah masjid yang ramah lingkungan jadi disini teman-teman bisa lihat itu ada area pembuangan air yang tidak kita langsung buang jadi nanti air itu akan kita endapkan dan akan kita gunakan air pembuangan nuduk akan kita gunakan nanti untuk menyiram tanaman disini tamannya cukup luas sehingga nanti airnya bisa bermanfaat untuk menyiram tanaman juga nanti seluruh kegiatan masjid karena ini masjid yang kita ingin ikut mengkampanyekan zero waste bagaimana masjid mengajak masyarakat untuk menjaga bumi Allah maka nanti seluruh kegiatan masjid dari kegiatan sholatnya kegiatan kajiannya tidak boleh menjadi menghasilkan sampah misalnya tidak boleh menggunakan wadah kotak atau aqua gelas bagaimana nanti masjid menyediakan wadah-wadah yang bisa digunakan kembali sehingga masjid ini bisa bersih ramah lingkungan dan mengkampanyekan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan juga nanti yang datang berkunjung ke taman bagaimana mereka membawa bekal tidak boleh membawa sampah atau membuang sampah sehingga masjid ini bisa tetap terjaga masjid yang ramah lingkungan baik sahabat semua insyaallah ini laporan kami berkenaan tentang masjid tahfiz ashabul quran masjid yang sejak awal ingin kita jadikan sebagai masjid yang ramah lapan ramah sehingga semua pihak dari anak-anak bayi sampai muslimah para jamaah bisa betah berlama-lama di masjid ini cinta dengan masjid dan memiliki kenangan yang indah dengan masjid bagi sahabat semua mari kita merangkai amal insyaallah setiap semen setiap batu bata yang nanti menempel di masjid ini akan menjadi amal jariah dan masjid ini tidak akan pernah kosong karena ini adalah masjid tahfiz masjid nanti yang dari pagi sampai malam akan diisi oleh para santri yang menghafal al-quran juga para jamaah yang datang untuk mereka berekreasi menikmati suasana masjid beribadah di masjid untuk berlama-lama di masjid membangun kenangan indah bersama keluarganya di masjid demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati